Pemirsa sidang replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Joko Chandra hari Senin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut Joko Chandra hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan dalam perkara suap pengurusan fatwa MA dan penghapusan nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang. Joko Chandra terbukti memberi suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari 500 ribu dolar Amerika, dari total dijanjikan 1 juta dolar Amerika. Diduga suap digunakan untuk pengurusan fatwa makamah agung lewat kejaksaan agung agar putusan PK kasus pengalihan hak tagih CSI Bank Bali dengan pidana penjara 2 tahun tidak bisa dieksekusi. Joko juga terbukti menyuap irjen polisi Napoleon Bonaparte 270 ribu dolar Amerika serta beri jenpol Prastio Utomo 150 ribu dolar Amerika. Suap diberikan melalui pengusaha Tobi Sumardi untuk mengupayakan nama Joko Chandra terhapus dari dalam daftar Red Notice. Masa sendiri karena "...chandra tr 살�ukuluu nieveruang." Terima kasih.